begini ya takwari caranya jadi orang parak pengirannya aku itu parak pengirannya, rugi, ini bisa parak pengirannya rugi parak duit ya orang nyafahati, parak presiden, menteri, parak kiai, parak pejabat yang bisa menyafahati namun setunggal, itu parak pengirannya parak pengirannya cuma kadang caranya itu parak kiai jadi orang waras maksudnya orang waras, orang waras itu ya, ya waras, orang kena diterangin waras itu ya ngancing, ngajiwa, ya raniat selfie, waras ngaji ya ngaji wajah, seneng kiai ya ngaji wajah, seneng kiai ya seneng soan, seneng ganggu seneng kiai ya, seneng ngangalim, maknanya seneng ilmu, mesti ngaji itu cukup, kadang orang ngaji yura seneng seneng soan maksudnya barokah matanya, ya, seorang jawa, seorang jawa seripat, orang termasuk kiai paling minim soan, karena suka ngamuk, jadi aman rata Allah, ya rata Allah sehingga kalau balenimalis, seneng mengalim, mesti ini kan seneng ilmu seneng ilmu kan kiai pesapian, mau mengajar secara terbuka, detail jadi jagungan kiai ya pas ngaji, ngamuk ya pas ngaji, miso ya pas ngaji, terus menikmati setiap paket oh, kadang di guswan-guswanan guswangis tunis poya anak kiai sholai sholai karek bapak, ya kan? Kau aneh-aneh go aneh-aneh wano sing lapor bujuni mingat Ready? go wong mingat bie? sing sabar dari gujumnya ku ya soboh Gujumnya ku ramingat, iku jininya wa sadar pulak-balik kalau dilapuri cara saya juga mendukung yang mengingat misalnya sudah dicawedak terus untuk kue, yang rezeki ini sudah jelas harus tidak jelas pola jelalatan dulu, kepengen macam-macam itu perlu dipertahankan, raihnya itu perlu dipertahankan jadi ibu Jumungan saya kira mengingat itu sudah yang terbaik yang terbaik, soal cerewet barang itu hebat, anggap baik ekspresif jadi ibu Jumung itu terlalu poedis jadi main teater ibu Jumung hebat kalau marah ya ekspresinya benar-benar marah jadi ibu Jumung itu anggap baik ahli teater orang yang bisa mengekspresikan keinginannya jadi ibu Jumung ngamuk marah, kecewa, wajahnya merah hebat, berarti apa? hebat, karena bisa mengekspresikan kemarahannya kalau terang, kenapa ini menjadi wali nyifati Allah paling gampang itu kholakoh kholakoh itu maknanya menciptakan menciptakan itu maknanya mewujudkan mewujudkan maknanya dari tidak ada menjadi ada Allah itu sifat yang pertama dikenalkan apa? menciptakan ikrok bismi rabbi kaladhi kholakoh itu menciptakan nah menciptakan itu maknanya mewujudkan mewujudkan itu artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada maka itu artinya sangat spektakuler saya ulang lagi sangat spektakuler bumi yang dulu tidak ada menjadi ada kita-kita yang dari tidak ada menjadi ada kemudian setelah ada kita nanti jadi jadi bumi jadi bumi atau jadi tulang belulang yang sudah kropos sudah kropos terus diremes-remes sampai siapa tadi? Asi bin Wa'il terus disawurno nekati Nabi Muhammad masa Allah mampu membuat ini kembali lagi seperti semula pengirannya ya dukok tenan utekam loh wang songkorahono pengirannya songgawe kalau pemenang ada materinya jadi caranya zaman gak ada materinya saja saya bisa apalagi sudah ada materinya utekam loh makanya pengirannya ambil utek goblok uang zaman kita dari gak ada menjadi ada itu kan lebih sulit tanpa materi apalagi sudah ada materinya meskipun berubah tulang belulang yang sudah kropos tapi kan ada materinya makanya Allah dukokul yukhinalladhi ansaha awal marah wang menciptakan dari gak ada lu zaman awal marah pertama kali kejadian itu semua makhluk itu dari gak ada kan? bumi dari gak ada manusia dari gak ada dinosaurus itu saja Allah mampu apalagi ini ada materinya jadi artinya pengingkaran mereka goblok sekegoblok-gobloknya makanya Allah menghentikan apa menghentikan maizahwa khasimu mubin manusia kuahaneh was goblok tukang maizu maizu makanya maizu wang itu rapat di hape itu orang gampang tenang jadi orang gampang tenang jadi orang gampang tenang jadi orang kafir itu bikin bully mereka kafir jadi orang alaf itu bikin bully lagi orang gampang tenang orang ala mampu orang gampang tenang lah kalau mereka menjadi orang gampang tidak ada orang-orang diwereh sualami untuk keluar kemana jadi saat ini aku protes orang gampang tenang selain itu tidak mau dituruti orang berpikir anak kok beling, kenapa ada Faktor G ini? terus saya mau anak anggar beling kok bisa anggap aja ini, ya Allah ini gambaran saya akhirnya terus kayak sungkam dengan pengiran ya Allah engkau yang bisa mengakhiri semua ini bahwa mengakhiri ini terus mati bareng aku terus tobat, ya Allah ya Allah, ya Allah terus terang-terangan dulu yang jelas ya ya Allah engkau yang mau membenahi semua ini jadi dulu memang saya nakal terus itu jadi malekat menikah dulu itu sudah dulu, nanti saya akan nakal dengan aku orang-orang saja menikah dulu apa ya? ya Allah dulu dan sekarang ya kalau dulu itu itu hanya seorang ujub karena itu hanya ujub kadang orang-orang itu hanya ujub ujub itu keangkuan soleh ya Allah, dulu saya memang orang nakal begini jadi malekat, memangnya saya ini orang nakal jadi orang itu hanya seorang orang-orang sering ditamu di sekolah tidak pun kalau lakukan ibadah ini seperti itu orang-orang yang berkata tidak ada tidak ada takwari tawkhid yang benar ya jadi makanya imannya ulama itu tidak tertandingi kenapa? karena ahli ibadah itu hanya rutin saja makanya nanti-nanti Nabi mulia yang mengalim dibanding ahli ibadah itu ku koyok mulia ku dibanding sohabat paling endek Rasulullah dengan Abu Bakar saja terpautnya sangat-sangat apalagi Rasulullah dengan sohabat paling endek keutamaan orang alim dibanding orang abid itu ku koyok Rasulullah dibanding sohabat paling endek fadlul alim alal abid ka fadli ala adenakum jadi keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan saya dibanding sohabatku paling endek nah satu orang ibadah itu nakalan orang itu tukang wiridan yang mejeh tukang wiridan yang dintiku ya wong soleh tapi anak nakalannya yang soleh, yang ibu swargo, yang lanwidadari, semuanya pikirannya semuanya utaknya semuanya ya soleh di bangku saya ya soleh nah aku ketemulah tak cukup, tapi orang soleh sepuhnya tak cukup tapi aku nakalanku anu tisna'udhubillah tetep mau bandingkan orang alim, orang alim itu yang memaklumatkan ke dunia bahwa zat paling penting itu Allah orang diperkenalkan Allah, Allah itu siapa zat yang wajibin wujud Allah itu siapa zat yang bikin aturan dalam iddah supaya ada iddah kenapa harus ada iddah? karena rahim dipastikan kosong dari sepirma mani zaud awal supaya kalau neka ke zaud zani anaknya jelas milik siapa itu diomongkan Allah itu siapa zat yang bikin aturan dalam neka yaitu harus ada wali dua saksi sehingga orang alim itu orang yang memaklumatkan aturannya Allah s.w.t sementara orang abid gak gusti kalau sepura, kalau lebuknya suarga terusannya itu tekiwi saja mau makan-makan, mau kumpul-kumpul tapi rakyat saudaranya kumpul-kumpul yang suarga tapi itu tekiwi saja kalau ini benar, statusnya rendah itu benar tapi kalau kamu bisa ngomong aku, kamu bisa ngomong kalau kamu bisa ngomong, kalau kamu bisa ngomong, kalau kamu bisa ngomong apa-apa jadi kalau saya bicara bahasa kasar itu orang kurang ngajari maksudnya itu mikir wakidu dibanding orang alim itu maksudnya dibanding gue nah beda dengan orang alim yang wiridan, yang mejid itu wiridan itu lucu orang alim tak duduknya tapi jatiru, seorang alim berarti orang alim itu kalau wiridan di mejid atau di kaabah, atau dimana saja itu ngani gini, ya Allah saya ini pasti mati dan saya ingin engkau selalu that yang dikenal oleh publik maka saya boleh mati, asal anak saya salim saya, atau cucu saya salim saya yang penting ada selalu orang yang memaklumatkan bahwa engkau that yang paling penting ini gak mikir apa ya Nabi Ibrahim sebelum kapundu itu gini ya Allah saya ini akan mati lalu kenapa him, ya susah saya satu lalu kalau gak ada orang yang mendakwahkan ke engkau maka engkau harus mengutus rasul terus yang memaklumatkan kalimat-kalimatmu yang mengumandangkan kalimat-kalimatmu yang menegakkan aturan-aturanmu supaya bumi engkau ini untuk menyembah engkau supaya alam raya ini mengingat engkau gak mikir rawai anak orang abid kan gak ya Allah ya Allah terus ngomong ma'al khuril ini seramu itu lah raya itu raya abid malah ini sampai aku itu ikra-kira derajat sampai aku itu itu dihitung dewi meskipun aku yang orang GR orang GRnya nyata oh GR-GR bahmu gimana ini loh saya ini bukan sombong itu dewi nabi, dewi nabi mesti nyata apa GR-GRan enak woi jadi aku tidak sembuh suarga aku tetap ngerti ini 500 tahun cuma aku bisa akil ini itu nyebareng ya tak boleh ya tak boleh ya tak boleh ya tak boleh yang suarga lega aku santai emperan aku tak kena jadi suarga itu segala jadi paham ya jadi orang abid itu enak nakalannya mulanya saya itu mulanya setan itu semenang ambil orang abid itu semenang senangnya itu gak punya dampak terhadap pemiskinan setan mulanya masjur apa fa'inna faqih dan wahid dan mutawari'a asaddu alas syaitani min alfi abidi ada orang alim syaitan itu itu syaitan itu bingung di rakaruan dibanding ngadepi sewa ahli coba orang sewa ahli ibadah istihwasan yang mati itu kabeh menjalup suarga terus bayangnya ngeloni widadari uri pradih hutan semua ada terus kayak ini mau nyontoknya buah orang bok karapnya woi sana orang ayu-ayu yang india iji ayu widadari iji ayu-ayu yang pikirannya badangnya wang alim kampanye wang alim Allah harus disembah di buminya ini bumi wae pengiran gue kudiling Allah Allah gak aturan dalam kehidupan begini sholat sing sah caranya ini wudhu sing sah caranya ini tawaf sing sah caranya ini harta sing halal setelah di zakati orang setanai kakuhati karena memaklumatkan Allah yang sitok ngayal woi tapi gue jauh ngomong laku woi haram mungkin nampil ngomong gue ikut seapa disana gue sih ngomong ngenyak orang ahli badaw kualat ngenyak aku gak ngenyak nerangno gobek buco nerangno kayak ngenyak itu gitu maksudnya ngenyak aku ulanginnya nerangno nerangno kenai apa kok fa'inna faqih ihan wahidhan mutawari'a asaddu alas setan imin alfi adidi satu orang alim satu yang ahli fakih ahli fakih lo fakih itu ngerti kalau karam itu lebih berat setan ketimbang seribu orang ahli ibadah lo coba misalnya ya wong ahli ibadah saya wuning Jogja misalnya atau di rembang gak peduli wajah sampe satu orang bahak kepikiran wong kok rara hukumnya pengiran akhirnya mulang sadinaruan mulang di kudus mulang di sini mulang di Jakarta mulang dimana-mana mulang kepengen memperkenalkan Allah itu zat singkholakoh kholakoh itu apa menciptakan dari gak ada karena Allah punya kemampuan menciptakan dari gak ada maka cemen sekali kalau membuat manusia setelah jadi tanah menjadi manusia lagi wong tanpa materi saja bisa apalagi ada terus memaklumatkan itu berkampanye tentang kedikjayaan Allah Ta'ala berkampanye tentang kekudrohani Allah Ta'ala berkampanye tentang kesuperiornya berkampanye yang Allah Ta'ala berkampanye tentang nabi-bubi sama kekudrohani Al-Fati halah adina ku mobil yang dikagumkan dibanding sohabat artinya gak telasnya Tetapi masalah itu adalah Tadung Rahalim, ini adalah abid tadi Tidak ada pilihan Jadi ini kok ada yang ada abid Innalillahu innailayiru Sekarang ini Rahmatnya pengiran Rahmatnya pengiran Bucu warga ini lewat garuan Masalah Masalah itu kita warga yang lewat Garui itu dia lebak Ada kok teras-teras Terima kasih telah menonton